What's up ladies and gentlemen, kembali lagi bersama gue Bimo Givari di... Eh belum... Lupa nyanyi lampu gue What's up ladies and gentlemen, kembali lagi bersama gue Bimo Givari di channel The One and Only Capital B Be More Gentle So oke, seperti di judul video Gue akan memberi tips bagaimana caranya menggunakan kemeja like a boss Karena gue yakin sebentar lagi kita akan merayakan hari lebaran ya Walaupun masih panjang sih Cuma kenapa gue bikin videonya sekarang Jadi kalian itu bisa mix and match dulu di rumah Sebelum pemerintah bilang bahwa kita boleh keluar rumah gitu ya Ya kalau misalnya emang belum bisa keluar sampai lebaran Seenggaknya kita bisa foto atau video call gitu ya Untuk di Instagram atau video call ketemu keluarga atau si doi gitu Atau keluarga doi, kita tuh bisa prepare supaya mantul So, without further ado Kita langsung lanjut ke tips yang pertama Ini dia yang pertama Ada yang aneh gak menurut kalian? Ini Karena sekarang itu bukan lagi tahun 1920 Bukan 1930, 1940, 1950, enggak ya Dimana zaman orang pake kemeja terus keliatan bagian dalemnya Karena gini, kebanyakan orang yang pake kemeja dengan kaos Zaman dulu itu adalah pekerja keras gitu Nah mereka itu berkeringat Jadi takut kemejanya basah Jadi mereka mengakali itu dengan kaos dalem Gue gak melarang kalian untuk pake kaos dalem ketika pake kemeja Enggak Cuma kalau kalian yang mau pake kaos dalem Gue sarankan harus yang v-neck atau yang Jatuh lampu gue Nah, kalian harus pake v-neck Atau seenggaknya yang round, yang lebar gitu Atau kutang deh Atau kutang yang penting gak muncul aja di kemeja kalian ya Sama kayak misalnya kalau pake kemeja polos Hell no Stop Karena ini salah Jadi kalau misalnya pake kemeja Jangan pake kaos dalem Harusnya itu gini Nah Ini baru bener nih tuh Bukan karena gue punya tato Terus gue pengen ngeliatin tato gue Yang gak sama sekali Dan gue gak menganjurkan kalian untuk bikin tato Supaya keliatan seksi di dada gitu Yang enggak Kayak istilahnya gini deh Cewek kalau pake kaos terus keliatan dadanya Kan pasti keliatan seksi ya Di mata cowok ya Sama kayak kita Jens Ketika kita berani untuk melihatkan dada kita gitu ya Apalagi lo bidang Terus ngeliatin kayak ada Ada belahan dadanya gitu Kalau cowok ya Itu tuh akan keliatan seksi di mata siapapun gitu ya Di mata laki-laki ya Iya di mata perempuan juga Iya apalagi kalau lo berani misalnya Misalnya gitu ya Nah Tuh Akan keliatan lebih Maco gitu Akan keliatan lo lebih laki-laki Lo lebih enjoy dengan diri Lo Lo gak kaku gitu ya Kemeja-kemeja yang lainnya Kemeja pendek Kemeja motif Kemeja apapun itu Jangan pernah pake kaos di dalamnya Kecuali Kalau kalian mau pake kaos dalam Sekalian Dibuka aja Jangan dikancingin Jangan cuma dikancing Kalau mau pake kaos dalamnya Kemejanya dibuka aja ya Dilepas gitu Kancingnya Oke kita lanjutkan tips kedua Jangan dikancing semuanya Kalau misalnya kayak ini Kayak gue pake Dua kancing Gue lepas nih Satu Sama dua Kalau tiga Itu better banget Kalian akan terlihat lebih santai Lebih maco Nah kalau misalnya kalian mau terlihat formal gitu ya Atau kerja gitu ya Kancing ya dua aja deh Jangan satu deh Ini kalau gue satu Aduh Apalagi Jangan dikancing semua ya Nih Aduh Aduh Kemeja yang dikancing semua ini Diperuntukkan Kalau kalian mau menggunakan dasi Kalau kalian gak pake dasi Jangan dikancing full Lengan gue udah pernah bikin videonya Nanti gue taro di atas Cuma itu jaman dulu banget Gue masih kurus Terus Masih keling Gue baru pulang dari Pro Warriors gitu ya Nih Set Ini Ini baru Hah Ini baru kece Kalau kalian mau masukin ke meja Lakuin dengan rapi gitu ya Jangan yang berantakan sampai yang Kalian atau misalnya masukin sembarangan kayak Gue bener-bener saranin kalian pake ini nih Ini adalah Flexible Gasper Dan ini non-endorse ya Ini gue kasih saran aja buat kalian Dan gue juga lupa ini namanya apa Waktu itu gue nemuin di Instagram nih Di iklan Instagram Dan Ini gunanya jadi Begitu kalian pake kemeja Dilipet di dalam Jadi dia bakal jadi kayak tali pinggang Cuma di bagian dalam Dan ini tipis banget Ini tipis Tuh ya Terus ini Tuh Stretch Dan harganya gue beli Rp100 Rp190 Kalau gak Rp195.000 ya Dan ini bakal jadi obat kalian Para pekerja Para bos Atau para laki-laki yang Ingin terlihat seperti bos ya Waktu ada acara gitu ya Udah Kelar deh masalah lo Kalau kalian mau pake outer ya Si kerah kemeja itu harus ada di dalam outer kalian Bukan di luar ya Ini Berkerja pada semua kemeja Mau itu kemeja pendek Mau ini kemeja panjang Kerah kemeja harus ada di dalam Bukan di luar Nih kalian lihat sendiri deh Kira-kira enakan yang mana Mungkin ya Mungkin kalian akan Akan ada yang bilang Pasti Pasti Gak tau deh ya Mungkin ada aja orang kayak Bang kerenan yang Kerahnya keluar deh bang Iya Mungkin ya Mungkin akan keliatan lebih keren Cuma gak bener Si kerah ini Jangan sampai keluar Ke sweater kalian Tetap harus di dalam Kerah sweater Oke Gue kerah round neck Gue dimana sih Coba bentar gue cari lo Oke gak ketemu Ini gue pake outer yang ini aja deh Nah ini jauh lebih keliatan jelas nih Nah kerah kemeja ini Jangan sampai keluar dari Kerah outernya ya Nih Sebuah kesalahan besar Kalau misalnya kerah ini Sampai keluar Kalau kalian pake kemeja pattern Apapun patternnya ya Warna apapun pattern kemejanya Jangan digabung dengan Celana yang pattern Cukup satu pattern aja Kalau misalnya kemeja kalian Udah ada patternnya Jangan pake celana yang Ada patternnya juga Itu Aduh Kayak mungkin kalian akan Ngerasa keren gitu Dengan warna Pattern yang banyak Di badan kalian Cuma I don't know Kayaknya gak akan Gak akan suit Dengan mata gue gitu Dan Dan kebanyakan mata orang Kayaknya ya Itu gak akan enak banget Dilihat ketika kalian Pake kemeja flanel Kotak-kotak Terus celananya Ada pattern yang beda Gitu Jadi jangan pernah pake Gue pun mau nyoba tuh kayak Akhir deh Gue coba deh Gue ada yang kemeja biru nih Kalian liat ya Ya Allah Ya Rabbi Aduh Kayak Jangan deh Jangan deh Ini bener-bener norak Jadi Gue bener-bener gak sarankan kalian Pake pattern Lebih dari Satu ya Oke kita lanjutkan tips yang berikutnya Apapun pakaiannya Celana Jacket Anything ya Jangan pernah pake Dalam keadaan kotor Lusuh Lecek Bau Apalagi gitu ya Aduh That's it Itu aja sih Itu aja tipsnya Dan buat kalian yang belum tau Instagram gue Yang lewat di bawah-bawah sini Atau Gue kasih tau aja deh At Bimogifari Instagram gue Cek Instagram gue Dan TikTok gue Di Bimogifari juga Di TikTok gue selalu bikin konten tentang fashion Di Instagram Kalian akan merasa lebih dekat dengan gue Karena gue Seapa adanya gitu Seaya-aya-aya di Instagram gue So oke Lakukan semua tips di video ini Supaya kalian menjadi orang yang awesome Special and amazing And You just have to believe it